Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys Apa kabar guys, semoga semua sehat-sehat guys ya, tidak kurang sesuatu apapun Oke guys, kali ini kita akan bahas Hot Wheel lagi guys ya Hot Wheel Short Card dan mobilnya adalah Nissan Leaf Nismo RC02 Ini mobil, sebenarnya mobil elektrik kali ya, mobil listrik ya guys ya Karena ini bagian dari, tuh Green Speed, Hot Wheel Green Speed Kayak ini keren sih guys ya, tampang-tampangnya keren Dan ini GDM pula lagi ya, Nissan gitu Oke guys, bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Sebelum kita unboxing dan review bareng-bareng Tolong guys, pencet dulu subscribe-nya, pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama video ini bisa di-like dan di-share juga ke teman-teman semua guys Oke, let's check it out Oke guys, ini dia Nissan Leaf Nismo RC02 underscore 02 gitu guys ya Susah banget namanya ya pakai RC02-nya gitu Oke guys, ini mobil sebenarnya udah agak lama ya guys ya Tapi masih di-load 2021 sih ya Dan apa namanya Sekilas terlihat menarik guys ya Asli menarik Pada saat gue melihat yang long card pun juga menarik Cuman ketika gue nemu yang short card Wah, kayaknya ini menarik banget ya Lebih menarik lagi gitu Jadi aslinya short card lebih mungil dan lebih bagus gitu kelihatan tampangnya ya Entah kenapa kok Suka aja gue gitu Jadi ini yang akan kita bahas guys ya Dan ini adalah Intelligent Mobility Jadi kayaknya sih memang dia adalah yang udah canggih lah Kayak si Tesla Roadster mungkin ya Si mobil Tesla Roadster So langsung aja guys, kita bahas dari card-nya dulu ya Seperti biasa Ada tanda hot wheel seperti ini Ini tidak, disini nih yang kalau di short card tuh gak ada tulisan nomor mobil ya Kalau yang di long card kan ada nomor mobilnya ya Biasanya kan di ujungnya ini ada kayak gini nih Nah, 9 dari 250 ini gak ada guys ya Gak tau Apa di belakang apa gimana Nanti coba kita lihat lagi Ini artworknya keren banget ya Menarik sekali gambar Nissan-nya Ada tanda Nissan disini Ini ada Nismo-nya disini guys ya Mudah-mudahan aja ada Mudah-mudahan kita belum lihat nanti ya Terus ada tanda Nissan juga di bagian bumper depan ini guys ya Dan ini juga nih Kayaknya sih sama ya Yang bagian sininya Dan dia adalah seri dari hot wheel green speed ya Karena hot wheel green speed itu memang yang dia related kepada mobil-mobil listrik Mobil-mobil yang hemat energi Yang tidak bensin dan lain-lain lah Pokoknya yang teknologi oriented banget ya Ini namanya Terus kita ke bagian belakang Ini ada GRX36 Harusnya ini juga GRX36 ya Karena ini setau gue ini baru keluar ya Di lot 2021 Jadi termasuk kayak new casting ya Factory Fresh Oh iya ternyata nomornya di belakang sini guys ya Bukan di bagian depan ini yang kayak di long cut Nomor mobilnya adalah nomor ke-217 Dan 250 mobil Hot wheel green speed 2021 Serinya ini ada Nissan disini ya Jadi ini udah copyright dan licensing Antara hot wheel dengan Nissan Seperti biasa gitu ya Terus disini ada copyright 2018 Mattel Oh jadi ternyata 2019 atau 2018 Mattel ya Bukan 2021 ya Tapi gak tau mudah-mudahan aja kita Ini factory fresh ya GRX36 tapi gak tau bisa aja gue salah ya guys ya Nanti kita lihat bareng-bareng Ini bagian belakangnya seperti ini guys Ya ini barcode nya Jadi sama Tidak ada License apa namanya Tampo ya Jadi cuma dia license mobil aja disini ya guys ya Oke guys langsung aja kita bongkar Dan kita lihat nih guys ya Bagian dalamnya detailnya lebih dalam lagi ya guys ya Kayaknya bakal keren sini ya Oke guys mari kita bongkar Oke guys sudah terbongkar dari garasinya guys Ini dia garasinya guys Ini kita taruh dulu disini Mobilnya Kita lihat dulu nih guys Bagian bawah dari si kartunya ya Oke ini bayangannya sini guys Nah ini ada bumpernya Ada tulisan Nissan nya ya Semoga aja ada Kalau ada keren nih guys ya Kita lihat nanti ya Semoga aja ada Oke langsung nih dia Mobilnya mantap ya warna Warna silvernya tuh bling-bling guys Lihat ya Kayak ada debu-debu inton Oke mantap Kayaknya detailnya keren banget nih asli Gue suka nih detailnya Oke Langsung aja guys kita bahas dari bawah Seperti biasa Ada tulisan Nissan Leaf Nismo RC underscore 02 Made in Malaysia Hot Wheels GRX 36 Apakah sama dengan ini? Ya Ternyata sama guys ya GRX 36 Jadi bagi temen-temen yang belum tau Kalau dia new casting ya Dia new casting Itu harusnya kode di bawahnya si base ini Harus sama dengan Biasanya sama ya Dengan si kode kartunya ya Jadi GRX 36 GRX 36 Dan begitu pun juga Dengan yang long card guys Jadi Kalau untuk mengetahui itu Mobil new casting atau bukan Jadi cek di kartunya Itu sama kodenya Dengan yang di base-nya Kalau beda berarti dia Castingan lama ya guys Bukan castingan baru Oke disini ada Copyright 2020 Matel P18 1186 MJ 1 ML Bagian bawahnya ada seperti ini guys Mungkin karena mobil listrik ya Jadi Lebih polos gitu kelihatannya I don't know Plastik guys Base-nya seperti biasa lah ya Plastik Dan bandnya juga plastik guys ya Oke Kita lihat dari sebelah kanan Gue suka banget dengan si Velgnya Cocok dengan Paduan warna silver Hitam dan merahnya guys ya Dikasih list warna merah Dan ini adalah silver Tipe velg yang mintang ya guys ya Tapi plastik ya Bukan yang Bukan yang Bukan yang bahan karet Nah Kita lihat disini guys Tamponya Ini ada warna hitam Membagi dua Antara bagian atas Dan bagian bawah Ya guys ya Untuk di sebelah sisinya Ada tulisan Nissan Intelligent Mobility IM ya Istilahnya I dan M Ini ditebelin Jadi mungkin dia disingkat Nissan IM ya Jadi Mungkin canggih ya Pasti canggih nih Udah kayak Tesla mungkin ya Banyak komputernya Dan pakai listrik pula Ada tulisan Ini semua disini juga guys Nanti kita Macroin ya Ini ada warna merah disini Strippingnya Ini juga yang warna silver Strippingnya Bentuk kayak trapezium Keren ya Terus ini ada bagian bawahnya ini Ini juga di Kasih dekal ya Cuman agak kayak dicetak nih Jadi kalau dipegang nih guys Ini ada Ada beda Ada gerendel-gerendel disini guys ya Di bagian yang garis-garis ini Itu kelihatan ya Kalau kita lihat Ke bagian cahaya pun juga ada Lekukan-lekukan gitu guys ya Keren Garis pintunya jelas guys ya Dan ini sampai ke arah kaca ya Ini kacanya ini semua Apa namanya Nempel ya Ini kayaknya plastik nih guys Yang bagian atas ini Nanti kita lihat dari bagian atas Handle pintunya jelas guys Dan kelihatan banget Keren banget ya Handle pintunya tuh Kelihatan persis banget Kayak pintu biasa ya Tidak ada spion Karena mungkin udah pake kamera semua ya Jadi memang wajar Kalau mobil-mobil yang pintar gini Yang udah canggih gini Dia gak perlu spion ya Jadi kalau ada Apa namanya Motor lewat Gak kepentok-pentok guys Gak kayak mobil yang sekarang ya Kalau ada motor lewat tinggir Itu ngeri banget ya Spion kena gitu Biasanya kalau lagi macet Nissan Intelligent Mobil itu ya Dan ini ada Keren nih Aerodinamisnya guys ya Mantep banget ya Di sini ya Jadi kayak bentuknya Futuristik ya Bentuk futuristik Dan Warna silvernya gue suka guys Jadi ada blink-blink gitu ya Jadi bukan cuma Biasa aja warnanya Tapi ada kayak Buliran-buliran gitu ya Menarik ya Menarik banget guys Nah ini dia guys Yang di bagian Bumper itu ada tulisan juga Nissan ya Nissan apa nih Nissan Nismo juga harusnya ya Jadi Memang sama persis Dengan si gambarnya ini ya Jadi keren banget nih guys Ini membuat detailnya Menurut gue tuh canggih Dan Bagus sekali sih Menurut gue ya Dan wajar untuk teman-teman koleksi Sebenernya nih Ini mobil listrik Nissan GDM ya Dan Detailnya oke Gitu ya Dan dia tidak Tidak Apa namanya Tidak Pelit tampo Islahnya ya Tamponya ditambah-tambahin Bagus juga kan Ya bagus Kita ke sebelah kanan Eh sorry Kiri ya Ini juga sama guys Nismo ya Nismo disini Tapi ini kok nol Nolnya agar naik ke atas ya Yang ini Sama sih Harusnya tidak naik ya Harusnya sejajar ya Tuh kalau kalian lihat Ya kan Sejajar ya Tapi kalau yang ini Kok naik ke atas ya guys Menculat Menculat ke atas tuh Nanti kita makroin ya Mungkin salah cetak kali Ini Nissan Intelligent Mobility Sama persis juga Ini juga bagian itunya ya Side skirtnya ya Dan ini juga side skirtnya Ternyata dia Bagian dari base guys ya Jadi Ini Yang agak panjang nih Base nya Bukan si bodinya Jadi bodinya agak ke dalam Si besinya Tapi Bagian plastiknya Dia agak Keluar Jadi kelihatan Kalau dari sampingnya Ada Ini ya Plastiknya kelihatan banget Base plastiknya ya Oke guys Mantap ya Mantap banget Keren Kita ke bagian depan guys Ini pasti lebih mantap lagi Nah ini dia guys Yang tadi Tanda Nissan nya disini Dan Nismo nya disini ya Walaupun kayaknya Agak beleberan Pastinya ya Ini cuma ntar kita lihat Pake makro Biar kelihatan guys ya Lampunya pun juga seperti ini Pake decal aja Dan diwarnain oleh cat Antara paduan Antara silver Putih Dan hitam ya guys ya Dan lumayan Jadi kelihatan Kayak ada matanya ya Dan ini bagian Apa Bumper Bawahnya nih ya Kayak ada Wind nya Atau air intake nya Mungkin di bagian bawahnya ya Keren Dan ini yang menjulang Kedepan ini Ini lidahnya nih guys Ini terbuat dari Si base nya ya Dari plastik Karena dia nyatu dengan Si base nya tuh Base nya sampai kesini ya Sampai maju ke depan Jadi kelihatan ya guys ya Jadi ini bukan besi Yang hitam ini guys ya Jadi dia plastik Unfortunate nya ini plastik Tapi lumayan keren lah ya Jadi bagus Nah ini dia guys Di bagian depan Di bagian cup mesin nya Seperti ini ya Rata Tidak ada tampu apa-apa Terus ini ada kayak Cetakannya ya Ada aksennya Aksen sikapnya Juga lumayan bagus Rapi juga ya Ini juga ada Bertingkat gini ya Tampangnya Jadi memang Tidak Tidak Apa namanya Tidak rata Tapi ada kayak Aksen naik turunnya nih ya Tuh Ini agak naik Ini agak turun Gitu ya Kepegang disini guys Kerasa Kalau dipegang Oke Ke bagian Ininya guys Kacanya nih ya Ini kacanya semua Smoky black ya Dan ini plastik semua guys Atasnya plastik Sampingnya plastik Jadi kaca semua nih ya Jadi bukan Besi ya Kalau ini kan Dia ada besinya ya Ini besi Ini kaca Kalau ini enggak Ini kaca semua ya Jadi kayak si roadster ya Kalau roadster Seringat gue juga kayak gitu ya Atas subaru yang kemarin Matchbox kita bahas Itu pun juga nih guys ya Ini kan juga plastik nih Ini plastik nih Jadi ini pun juga plastik Sama Ya memang seperti itu kali ya Mungkin mobilnya Dan ini kayaknya agak transparan Dan kelihatan tuh Di bagian dalemnya Ada dua kursi ya guys ya Tuh dua kursi Gue enggak kelihatan nih Setirnya sebelah kiri apa Sebelah kanan ya Soalnya dia Agak silau nih ya Kayaknya sebelah kanan ya guys Ini kelihatan ya Ini Kayak ada Kayak ada Buletan ya Buletan setirnya kayaknya sih Dari sini pun juga gak kelihatan Mungkin nanti kalau kelihatan Pake makro Kita akan makroin ya guys ya Oke Seperti itu guys Ini terbagi seperti ini Enggak tau nih Apakah bisa rooftop Bisa dibuka seperti itu Enggak tau juga ya Cuman intinya Ini kayak gini guys ya Agak ilfil sih Karena dia plastik ya Sayangnya Mungkin kalau dibikin dari besi Lumayan keren sih Tapi enggak tau Mungkin aslinya pun juga Beda Bukan besi mungkin ya Mungkin Apakah dia solar cell Bisa jadi ya Jadi dia sebenarnya Ketika ada matahari Dia ngambil tenaga Mungkin Gak tau sih kan Namanya kan Nissan Intelligent Mobility Jadi mungkinnya dia canggih gitu guys Spoilernya bagus guys Dari besi Spoilernya besi semua ini Tidak plastik Dan fokok banget Dan besar ya Gede Jadi kelihatan Bahwa ini spoilernya ya Ke bagian belakangnya Tidak ada Warna apa-apa disini Cuman nih ada Logo Nissan Yang dicetak guys Ingat Ini dicetak Bukan Ditempelin sama stiker Ya guys ya Sekali lagi Ini dicetak Jadi mantep banget Mantep banget nih guys ya Walaupun tidak diwarnain ya Harusnya ada tulisan Nissan Di tengahnya ya Cuman ini Ini udah Menurut gue udah canggih banget ya Udah oke gitu loh Lambang Hot Wheels tuh Jarang-jarang dia mencetak ya guys ya Biasanya kan cuman dikasih Kayak Tampu atau dekal Atau apa gitu Oh ternyata ini juga ada nih Kayak contohnya sih Itu kan dicetak juga Cuman Gambar Snake nya ya Cuman gak terlalu Kelihatan Kalau ini keliatan banget Ini gambar Nissan nya ya guys Logo Nissan nya So Kudos Bagus untuk Hot Wheels ya Membuat ini menjadi Kayak dicetak gitu guys Nah ini bagian belakangnya Ada aksen lampunya Tapi sayangnya tidak diwarnain Lampunya ya Mungkin kalau ada warna Merah gitu Mungkin lebih Bagus lagi ya Disini bagian bawahnya Tidak terlihat ada kenal pot Apakah memang tidak perlu Kenal pot lagi guys ya Karena dia Udah pake listrik ya Logikanya sih Seperti itu ya guys ya Oke guys Langsung aja kita Rubah ke makro Dan kita akan lihat Detailnya ya guys ya Untuk tampo-tamponya Oke guys Ini dia Kita udah pindah ke makro Tulisan Nissan Intelligent Mobility nya Intelligent sebenarnya Ada warna birunya Disini guys Sama hitamnya tuh Kelihatan ya guys ya Nah yang tadi ini Gue bilang nih semuanya O nya agak naik ke atas Kelihatan ya Tuh Jadi kayaknya cetakannya Gak sempurna guys Tapi warna merahnya Boleh lah ya Ini silvernya juga Walaupun tidak ini Tidak terlalu rapi ya Tapi ini rapi nih guys Bagian yang tuh Apa namanya Cek lungan-cek lungannya Ini ya Keren ya Jadi kelihatan Dan warna silvernya guys Tuh Lihat Ada buliran-bulirannya Jadi kayak pearl-perolnya gitu ya Kayaknya gray pearl gitu loh guys Dan mantep banget ya Bagus Gue suka Bagus Bagus banget Nissan Intelligent Mobility Ini dia nih Handle pintunya juga jelas Ini bagian yang tadi Aerodynamics nya mungkin I don't know Terus disini ada Handle pintu Garis pintunya juga ya Kelihatan Ini semuanya Nah ini semuanya disini Agar lebih rata ya guys ya Tidak Tidak Apa Naik ke atas sih O nya Ini juga nih Bagus Warna silvernya juga bagus Ini pelaknya Kelihatan ya guys Ini bagian depannya guys Nah tulisan itu Nissan nya juga dicetak Kayaknya sih Bukan di decal nya doang ya Cuman Cuman Jadi kelihatan Kurang sempurna aja ya Tapi oke lah Terus tulisan Nismo nya juga ya Lampunya Seperti ini Nah ini yang bagian damper tadi guys Yang damper depan yang kecil itu Tulisan Nissan Nismo Cuman Tidak terlalu rapi ya guys ya Tuh Lihat Ini pun juga seperti ini Tuh Nissan Nismo Ya Seperti itu Nah ini bagian atasnya tadi guys Ya Bagian Itu Kelihatan ya Kayak ada kursi nya dua Tuh ya guys ya Tapi kalau Setir nya Kayaknya setir kanan sih guys Itu kelihatan Kayak ada Ada itunya ya Cek bukan Apa Setir nya kelihatan Sepertinya Soalnya dia mantul Dan tidak terlihat ya guys ya Oke Seperti itulah Terus ini bagian spoilernya guys Ya bagian spoilernya Dan ini bagian yang tadi gue bilang Yang dicetak Tuh liat guys Cetakannya ya Mantap ya Patut dihargai lah ya Walaupun tidak ada tulisan Nissan nya di tengah Tapi oke lah Untuk detailnya Dia berani untuk mencetak Simbol Nissan nya Di die case nya Bukan sebagai tempelan doang ya guys Atau Dekal doang Atau tampo doang Jadi oke lah ya Bagus Mantap Oke guys Oke guys Itu dia Sudah kita makroin Dan sekarang Gimana kesimpulannya guys Menurut Galaxy 77 Channel Gue masih sering liat Digantungan ya guys ya Beberapa kali untuk shortcut Gue juga Gue pernah nemuin Jadi gue udah ngambil satu Terus pas ketemu lagi Gue skip ya Karena mungkin buat hunter-hunter lain lah Yang belum dapet gitu Cuman bagi gue nih Bagus sih Dan mungkin Kemungkinan Mudah-mudahan ya Kedepannya akan keluar lagi Ini Nismo Nissan Leaf ini ya Dengan Warna Paduan warna yang berbeda Yang mungkin lebih Menarik lagi mungkin ya Mungkin dengan tampo racing Atau gimana gitu Jadi mungkin lebih keren Tapi overall Dari sisi ininya ya Dekal Bukan Cetakan die case nya bagus Ada simbolnya disini ya Dibikin juga di depan Gitu ya Dan disini ada Kasih Apa namanya dia Tampo Tulisan-lisanismonya Jadi overall oke ya Jadi mantep sih Menurut gue oke banget Jadi bagi teman-teman yang nemu Ya untuk punya-punyaan Ambil aja guys Serok aja Cuman kalau untuk cuan-cuanan Gue gak tau Kayaknya sih enggak ya Kalau cuan-cuanan Kayaknya harganya juga masih Paling Kalau di online Rp15.800 Rp20.000 Kali gitu ya Di bawah harga gantungan ya Kalau misalnya di lelangan gitu Facebook atau IG Tapi kalau misalkan Di gantungan ya Kayak sekarang lagi ada promo Mungkin ya Atau gimana ya Mungkin harganya tetap segitu Dan masih sering nemuin sih guys ya Gitu aja sih Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa bantu teman-teman semua Bagi yang belum pencet subscribe Dan loncengnya Tolong dong guys Dipencet dulu Subscribenya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama video ini Bisa di like Dan di share juga ke teman-teman semua guys Dan komen Komen-komen juga dipersilakan ya guys ya Oke See you on the next video Stay safe And Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax